Halo guys, kita lagi perjalanan ke Bromo. Ini ada banyak homestay-homestay nih, kita lagi nyari nih. Dan ini desanya atau apa ya nih. Wilayahnya ini lucu guys, warna-warni gitu. Ini ada teras Bromo. Padmaspa. Adih, wana? Ini don't like ya. Kelantaran terus. Kamu kemana? Gak tau, kita ikuti aja dia. Dia juga? Kata mereka itu. Kelantaran terus tapi. Kelantaran terus ke sana. Terus bukan masuk. Terus murah kesini ada kelantaran tuh. Ini ada air gitu. Iya mungkin ada yang lain, kayak tadi tuh ada tuh. Kecil gitu. Saya coba cari tau. Ini kita lewat jalur Cemoro Kandang ya, sekali lagi. Kemudian menuju Tosari. Pertama kalinya saya lewat jalur ini. Penasaran banget dari dulu pengen banget lewat Cemoro Kandang. Setiap ke Malang pengen banget belok ke Cemoro Kandang. Dulu pernah ke Bromo lewat Tosari tapi dari ke Panjen. Dari Selatan, dari Tulung Agung, Panjen. Terus ke Tosari. Jangan lupa. Pokoknya tembusnya ya sama. Tapi Nongko Jajar baru kali ini. Bagus kan di pandangannya. Cuman memang lebih jauh guys. Ada longsor. Lebih jauh daripada kalau lewat Propolingo. Di kanan-kiri kita lihat ini ada bekas longsoran ya. Ya, bekas longsoran yang dibersihkan. Ini kiri ini longsoran. Ini kanan ini longsoran yang... Ini pelataran ya. Kita akan lihat. Kita akan coba lihat seperti pelataran. Pelataran Bromo. Ada pelataran Picnic Ground. Pelataran ini ada di banyak obyek wisata. Di Borobudur itu ada pelataran Borobudur. In 200 meters, your destination will be on the right. Labuan Bajo ada pelataran. Kita pengen tahu berapa aritnya. Dan orang-orang yang tadi di depan kita ini juga ternyata mau ke pelataran. Itu langit. Langit Bromo. Langit Bromo. Langit Bromo. Lokomotif. Mau naik? Mau naik. Itu tapi mati ya. Iya. Tidak ada. Isi, Pak. Kalau... Iya, mau menginap di pelataran ke arah mana? Pelataran belum bokeh ya? Belum reservasi ya? Belum, belum. Mau cek dulu kamarnya. Karena kita keluarga sekeluarga besar. Sama ini, Pak. Iya. Bentar saya koordinasi dulu, Pak. Boleh, Pak. Saya siap sini. Oke. Gak apa-apa di sini, Pak, ya? Gak apa-apa di sini, Pak, ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, guys. Katanya pelataran penuh. Jadi, kita memang gak booking. Karena kan cukup mahal. Kita pengen lihat worth it gak sih? Dengan harga 3-5 juta itu per malam. Tapi sebenarnya yang... Pilihan-pilihannya terbatas di Bromo. Yang lain itu 600 ribuan per kamar. Dan kita harus cewa 3 kamar 1,8. Kalau ini 3 jutaan. Tapi bisa buat sekeluarga besar. Yang lumayan. Kita ini membelah kabut. Cukup padat kabutnya. Tadi si penjaganya mengarahkan kita kemana tadi? Lereng. Lereng Bromo. Hotel dan... Restoran. Tapi kalau gak ada, oke. Kita akan coba tembak lain lagi. 2 kilo katanya. Kita lihat banyak warga sekitar yang berjalan di jalan. Mereka sepertinya... Wow, lihat-lihat. Mereka bertani di lereng yang curam. Sangat curam sekali. Nih. Hati-hati. Hati-hati ya. Oke. Ini... Ledok Sari namanya daerahnya. Mirip-mirip desa-desa di sini. Calenya agak kecil ya. Tadi ada mobil buanter. Gak mau berhenti lagi. Kita cari penginapan. Ini kelihatannya kita sudah... Ada Jito Sari lagi ya. Ini... Ini tempat yang... Dari arah Probolinggo ini kayaknya ini nih. Kayaknya disini. Iya, betul. Ini sudah ketemu. Kita sudah ketemu dengan tempat... Tempat yang biasanya. Oke, kita cari aja dulu ya. Yang biasanya karyawisata ke Bromo. Ini loh Bromo. Saat ini seperti ini kondisinya. Masih... Kalau desanya gak jauh beda sih ya. Gak banyak berubah mungkin. Hotel-hotel mungkin semakin banyak. Itu-itu tadi betul itu. Bukan sih. Karena kan kita dari belakang. Jangan-jangan... Beda. Cuman mirip. Kalau dari arah Probolinggo itu... Berhentinya itu dimana ya? Aku lupa nama daerahnya. Tapi mirip banget. Mungkin akan ada satu jalan atau dua jalan yang bikin kita ingat lagi. Ini ada homestay. Umum homestay. Banyak banget homestay disini. Kebebasan kalau mau di lereng ya. Kebebasan? Iya. Iya gak apa-apa kita petar balik. Gak apa-apa. Mau coba lereng Bromo? Oke. Gak apa-apa biar agak muter dulu. Tadi kita coba yang lereng Bromo hotel. Menurut kami agak overpriced. Dia kayak hotel-hotel biasa. Dengan ukuran kamar mungkin ya sekitar 20 meter persegi. Twin bed atau king. Tapi harganya 1,7 untuk yang ada view-nya. 1,4 yang tanpa view. Tembok untuk tuluk kotak. Menurut kami itu overpriced. Iya oke lah. Karena dia di pasuruan. Ini jalur pasuruan. Ini tidak memiliki banyak pilihan. Kalau pelataran itu 3,8 sampai 5,7 ya kira-kira. Pelataran. Gak ada yang 10 juta juga sih. Cuman kan berbeda lah. Kalau yang tadi itu kami lihat secara finishing masih agak kurang juga ya. Mohon maaf. Ini review Hanes dari saya untuk perbaikan hotel lereng Bromo. Kalau pelayanan staffnya tadi bagus ya. Bagus. Tapi dari lantainya. Kemudian pemilihan warna-warna desain segala macam. Itu agak kurang. Dan akhirnya kita ditawarin oleh ini. Si babang itu. Si mas ini. Villa. Dia buka harga. Berapa lah. 800 sampai sejuta ya. 3 kamar. Kita akan tawar. Mungkin 500 akan boleh sebenarnya. Saya jadi ingat waktu pernah ke Bromo naik jeep. Kita juga dari arah Tosari kan. Sampai ke Pananjakan. Nah itu Pananjakan itu stop. Mobil gak bisa masuk. Mobil biasa. Jadi pada parkir di situ. Lalu lanjut. Naik. Naik apa ya. Naik jeep ke Bromo nya. Nah parkirannya jadi di situ mobil. Oke kemudian. Dari situ. Baru di. Cari. Cari hotelnya. Tapi yang saya lakukan. Pada saat itu adalah. Saya membayar si. Kayak pengemudi motornya itu. Untuk menjadi kayak. Guide kita. Untuk bisa masuk ke. Area yang. Seharusnya hanya mobil jeep. Yang boleh masuk. Nah kebetulan kita kan juga jeep tuh. Saya pakai corek ya waktu itu. Jadi. Jadi boleh. Saya bayar 70 ribu. Sebelumnya saya udah. Dapat beberapa info. Saya baca di internet. Di kaskus. Dan sebagainya pada saat itu. Nah ya. Ini. Ini arah dari Pasuruan. Jadi hotel. Pereng Bromo ini dari Pasuruan. Pelataran tadi dari arah Nokojajar malam. Dari hotel itu katanya. 10 sampai 15 menit. Sudah nyampe. Di loket. Waktu itu. Tadi kita kan. Pada saat perjalanan. Ada persimpangan. Kalau lurus ke Pananjakan. Ke kanan ke. Ke kanan. Ke pelataran. Nah sebenarnya mungkin kalau ke. Pananjakan langsung. Itu akan. Sampai di poin. 10 tahun lalu. Ketika saya juga di stop. Mobilnya maksudnya di stop. Itu pemberhentian terakhir. Kan memang. Enggak bisa. Sembarang mobil masuk. Dan memang agak bahaya juga sih. Nah kayak gini kan sudah. Udah forbidden sebenarnya. Cuman karena kita ada calo. Ada guide nya. Boleh. Masuk. Aku bisa lihat di case. Di situ. Lihat. Ada kabut. Jadi ternyata beda. Sama yang biasa kita lewati. Jalur utamanya. Itu beda. Pasuruan itu. Onokitri. Sementara. Nokojacar itu. Sari. Probolinggo itu beda banget. Jalan masuknya. Oh ini. Ini poinnya terakhir. Itu parkirnya di situ. Kita. Disuruh. Mengikuti si masnya. Ini pengenapannya. Ini pengenapannya. Ini pengenapannya. Kita akan cek. Yang mana pengenapannya. Oh sehingga itu. Pikir jalan. Ini pengenapannya. Marah lah. Ini view-nya bagus banget nih. Ini mas Yang ini 2 kamar Yang ini 2 kamar, yang ini 3 kamar Coba yang 2 kamar dulu kita lihat Ini 2 kamar ada bednya Oh iya Agak kecil ini ya Tapi nanti para kiri sini gak apa-apa ya Oh iya Lihat dulu yang ini ya Kalau yang itu gak disewakan mas Itu Itu yang dimana? Itu yang disewakan ini Ini disewakan ini Batu rumah juga Oh iya berapa itu Yang ini dulu aja kita lihat Oh iya ini Ini 3 kamar ya Ini ada air panasnya gak mas? Ini air panas semua Oh iya Berapa ini mas? Yang ini? Kalau yang ini 800 Diskon jadi 500 ya Itu gak boleh Pak Kamen Boleh lah Masa gak boleh Nah ini promo indah Apu yang mati Yang ini berapa mas? Kalau ini tanya sendiri sama itu ya Orangnya Orangnya beda? Yang beda ini Yang ini berapa? Yang ini berapa? Yang ini berapa? Iya 700 700 Bisa kurang gak? Udah segitu 500 aja? Gak Sekitar saya tanya istri ya Saya? 700 Yang ini ya Beberapa kamarnya atau dua? Kamarnya dua ini ya? Gak sama ini Sama ini di utangnya Ini saya kasih Spraynya Terus kalau mau ke promo gimana Pak? Besok Naik jeep Jeepnya berapa ya? Jeepnya itu Kalau gak salah 750 Aguyuban Aguyuban sudah ya Itu nanti sudah semuanya Iya Sudah sama masuk ke promonya Iya Tapi tiket beli sendiri satu kali Mas lokasi itu beli satu kali Berapa? 33 Kalau pasangnya Saya Saya udah tahu Iya 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 Ini 500 600 aja ya Ini 600 600 600 ya Masnya nanti dari bu Oh gitu ya Berapa ini tadi mas? Kalau tobinya 40 40 Bukan kamu ini Oh itu lucu tuh coklat tuh Setiap kebromo beli topi Yang ketiga, memperdayakan masyarakat Sama buarkanya Ayo foto dulu mas Mas, anonsi ini Terima kasih Hai sama-sama jadi bilang kucing ini udah airnya udah satu ini 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 udah tak bawain yang punya ini mana seberang misalnya disuruh pindah aja yang warna gini kecil dikit nggak ada ini paling kecil kebesaran katanya nggak lucu loh lucu bagus loh bagus ini ada 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 itu Salman Sarah Sarah yang ini mah Sarah pakai yang ini tangan ayo udah beli ini cuma persen mas berapa mas total mas udah belom sungguh udah udah topinya mas eh topinya ini yang penting ini mas oke kita dapat hotel yang punya view halo Sarah halo kita dapat hotel bukan hotel ya villa dengan view hai hai tiga kamar ini harganya setelah taruh penawar dapat 600 yang pagi lá sehingga perlukan nasi nggak namh hello Wah kapan bisa Bikin villa ya disini Bagus gitu Tiga kamar Tapi lebih bagus Harga 1 juta gitu worth it Yang tadi 1,7 guys Satu kamar Setelah sampai kita langsung kesan Kopi panas dan mie rebus Di warung sebelah Bah lagi Yang goreng sama Bus juga Sampai jumpa